Usai karantina, sebanyak 14 satwa dilindungi dilepasliarkan di Taman Wisata Alam. Satwa ini terdiri dari 1 ekor kakak tua raja, 3 ekor kakak tua jambu kuning, 3 ekor kasuari, dan 7 ekor nuri. Belasan satwa ini sebelumnya diamankan BKSBA dari kapal penumpang di Pelabuhan Laut Sorong. 14 ekor burung dilindungi, mereka proses habituasinya paling cepat, paling cepat itu satu minggu, tapi normalnya dua minggu. Tadi juga itu mungkin masih habituasi yang masih di dalam kantor, jadi dia gitu menemu alam masih ragu-ragu untuk keluar. Tapi kalau sudah proses habituasi selanjutnya yang tadi kita lihat bersama di sana, itu dia akan semakin cepat untuk keluar. Kami sangat mendukung ya untuk pelestarian lingkungan termasuk lora dan fauna. Ini kan salah satu juga yang mendukung atau sesuai dengan visi dan misi perusahaan kami. Di mana tadi saya sampaikan ada unsur environment, kemudian sosial, kemudian government, dan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan program seperti ini. Terima kasih telah menonton!